Halo semuanya, selamat datang kembali di Reksa Channel dan ya kita balik lagi di game Ultraman Legend Hero Untuk episode kali ini, gue pengen ngasih tau cara gimana memperkuat karakter kalian Oke, kita masuk dulu ke karakter Nah, disini kalau kalian lihat karakter terkuat gue adalah Nexus dengan level 42 Kita ke Nexus Nah, salah satu cara buat memperkuat karakter adalah dengan memasang item-item yang ada di sebelah kiri Ini bisa dibilang udah terkuat buat saat ini ya, buat karakter gue Dimana itemnya itu udah warna ungu Tuh, kalian bandingin level apa yang biru ini, cuman berapa ya, seratusan Sedangkan yang biru, attacknya tuh 600an Jadi ini jauh lebih besar Pokoknya sejauh ini yang gue tau warna ungu itu yang paling kuat sih Mungkin karena level gue masih belum gede-gede banget Tapi buat saat ini, ini udah yang paling kuat Terus, kalian lihat yang di paling bawah Ini, ini apa ya namanya Gue gak, gak ada namanya sih Ini pokoknya special item Nah, special item itu awalnya Ini, bintang satu nih awalnya nih Contoh kita ke kakek ini dulu deh Nah, awalnya tuh pasti bintang satu Cuman, kalau kalian lihat ini kan bintang satunya ada beda-beda model ya Nah, tiap model itu punya statusnya sendiri-sendiri Ini, ini yang kita pake Kebanyakan itu Ngasih Tuh, ada bonus critical damage Terus, kalau yang warna ini Nambah bonus penetration Terus, kalau yang ini Nambah critical 8% Terus, kalau yang ini nambah dodge Dodge 8% Terus, tadi mana yang belum Ini ya Nah, ini Nambah defense energy 8% Ya, pokoknya Beda-beda lah fungsinya Ini attack Terus, tadi ada nambah defense Pokoknya, ini itemnya beda-beda Nah, kalian Fokusin Mau ke Apa ya, maksudnya Nah, kalian fokusin Mau pake yang Apa ya, status utamanya apa Misal attack Ini kan contohnya defense Tapi, saran gue adalah Kalian sesuaiin sama karakternya Nah, kan disini tuh ada 3 jenis Atau ada 3 tipe ya Ada tipe power Energy Dan agility Nah, kalau tipe power Gue saranin itu full attack aja Kalau agility Ini yang cooldown Sama defense Sedangkan untuk yang energy Ya, kalian pasang yang energy Cuman, karena Gue belum punya yang tipe energy Jadi Apa maksudnya Tipe energy yang levelnya gede Jadi gue pake yang Bonus Yuh Bonus attack 10% Bulldown 70% Eh, 17% Jadi ini Ngaruh banget sih Item kayak ginian Berikutnya adalah Di Crystal Nah, di crystal ini Punya Statusnya masing-masing Contoh, yang ini attack 187 Critical 62 HP 2800 Terus attack 71 Attack 71 Attack 71 Nah, kalau kalian liat Backgroundnya ini Warna ungu Tapi, yang paling kuat itu Warna emas Cuman, gue baru dapet satu nih Tuh, yang ini yang ungu Defense Dodge Penetration Attack Pokoknya yang merah itu nambah attack Cuman nih Kalau kalian liat Backgroundnya biru Ini backgroundnya Ungu Beda banget kan Ini 71 Ini 11 Jadi Kalian usahain Kalau bisa sih Pake yang Ungu ke atas lah Ungu atau gold Kalau biru Ya kalian upgrade-upgrade lah Tuh, ini ada Statusnya masing-masing Jadi kalian lagi-lagi Sesuaiin Sesuaiin Sama Hero yang kalian pake Terus, yang terakhir itu Ada Namanya Cosmic Technology Division Jadi ini Kalau di game Moba Moba gitu sih Ini namanya Emblem atau Arcana Kalau kalian liat Di paling kanan Itu tuh Ada kayak Bone Attack 9% Critical 2% Dan Penetration 25% Terus defense-nya Ada HP 5,5% Dodge Lama Energy Nah Ini Aduh, sorry Nah Kalau kalian liat Kartu yang gue pake itu Bintang 3 Sama Bintang 4 Tapi Kalau awal-awal itu Biasanya Nih Bintangnya ya Bintang 1 gitu Dan Tiap monster tuh Apa ya Beda-beda gitu loh Statusnya Kalau contohnya ini Namanya Dimaga Attack 1% Bonus Penetration 1% Terus ini Gomura HP 1% Defense 1% Terus ini Gomez Def 1% Dodge 3% Nah Kalian lagi-lagi Sesuaiin Sama Karakter yang Kalian pake Biar Biar maksimal gitu loh Kan Soalnya Disini aja Kita udah dikasih Pilihan Buat pake 3 karakter Jadi Sebisa mungkin Ada karakter power Energy Sama agility Terus Yang terakhir itu Kalian jangan Lupa Naikin skill Contoh Disini lagi-lagi Nexus gue itu Skillnya udah level 6 Kebanyakan Kecuali Fasifnya Emang cuman ada level 1 Tuh Sisanya level 6 Kalian jangan lupa Naikin skill itu Contoh kita naikin skill Si Ini deh Zero Ultraman Zero Nah Biasanya itu masih level 1 Dan Ini kenapa skillnya Baru kebuka 2 Tuh Ini ada penjelasannya ya Karena Si Zero ini Mana tadi Zero Nah Zero ini Baru bintang 2 Kalau si Zero Nanti naik jadi bintang 3 Dia bakal kebuka skill yang ini Terus naik bintang 4 Kebuka skill yang ini Jadi Setiap Nambah bintang Skillnya juga Bertambah Kita naikin ini deh Kita naikin Kalau gue sekarang sih Bisa Sampe level 6 ya Entah kenapa Baru bisa sampe level 6 Nah Tuh Kalian Jangan lupa Naikin skillnya Karena Skill ini Garuh banget sih Di dalam game Dan yang paling terakhir Sebenernya Ini Boleh kalian lakuin Atau Enggapun Itu gak masalah Kalau yang sebelum-sebelumnya itu Kalian harus banget lakuin Cuman Buat yang kali ini Ini Optional doang Yang terakhir ini Naikin Level Apa Upgrade bintang di skin Kan di Nexus ini ada 3 ya Kan gue punya yang blue Nah kita upgrade Cuman Gue belum punya Apa Fragmentnya Dan kalau kalian lihat Perubahannya itu Gak beda jauh banget Bonusnya itu Dari 8% Jadi 8,9% Cuman Hampir 1% doang Terus Battle powernya Dari 43.500 Jadi 43.700 Cuman Naik 200 Doang Jadi menurut gue Ini Optional aja sih Ini Pilihan terakhir Kalian buat upgrade Oke semuanya Itu dia untuk Video kali ini Terima kasih Buat yang udah nonton Dan Sampai berjumpa Di next video Bye bye Ciao